Halo teman-teman, selamat datang di ClickFit Bambi, materi problem solving dan creativity. Bari aku Sheryl yang hari ini bakalan jelasin materi ini kalian. Disimak ya! Oke, mungkin pertama-tama kita mulai dari definisi masalah, tentu kali ya. Karena kan problem solving itu gimana cara kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, masalah sendiri adalah kondisi ketika adanya halangan bagi kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ditambah lagi, cara mengatasi masalah tersebut belum bisa diketahui dengan segera. Nah, ada beberapa pendekatan dalam pemecahan masalah atau problem solving itu sendiri. Salah satunya ada pendekatan gestalt. Menurut pendekatan gestalt, seberapa mudah suatu masalah diselesaikan itu bergantung terhadap cara otak kita merepresentasikan masalah tersebut. Nah, satu hal yang dapat membuat proses pemecahan masalah menjadi lebih mudah adalah dengan melakukan restructuring. Atau, merubah cara pandang kita terhadap suatu masalah. Masih kelanjutan dari pendekatan gestalt yang tadi, dalam pendekatan ini terdapat juga suatu istilah yang dikenal dengan sebutan insight. Insight sendiri merupakan pemahaman, realisasi, atau solusi masalah yang muncul secara tiba-tiba. Jadi kayak, ibaratnya dapat pencerahan untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya, ada istilah yang namanya fixation. Fixation sendiri merupakan kecenderungan seseorang untuk fokus pada karakteristik tertentu dari suatu masalah. Sehingga sulit bagi mereka untuk mempecahkan masalah tersebut. Misalnya, kita gagah banget kalau kunci rumah tuh tadi kita taruh di meja dapur. Tapi kok pas kita cari gak nemu-nemu? Tiba-tiba pas kita minta tolong ibu kita untuk bantu cari, ibu kita tuh bisa langsung nemu. Nah, hal ini biasa terjadi karena kita terfiksasi sama satu cara penyelesaian masalah. Padahal bisa aja tuh kuncinya ada di atas rak sepatu atau di mana. Makanya kita gak nemu-nemu kunci yang dari tadi kita cari. Next, ada yang namanya functional fixness. Functional fixness sendiri merupakan salah satu bagian dari fixation, di mana seseorang terlalu fokus pada satu kegunaan umum dari suatu objek. Misalnya, dalam candle problem dan two-string problem. Nah, ilustrasi gini untuk yang candle problem. Jadi, kita dalam satu ruangan cuma dikasih lilin, satu box isi paku payung, dan korek api. Kita disuruh pikirin gimana caranya untuk menyalakan lilin di tembok, tapi lelehan lilinnya gak boleh menyentuh lantai secara langsung. Nah, kita bingung dong gimana caranya. Tapi ternyata dengan problem solving atau kemampuan pecahan masalah yang kita punya, itu tuh bisa aja loh diakalin. Misalnya, box paku payungnya kita jadiin alas dari lilin. Biar lelehan lilinnya itu gak langsung ke lantai, alias ke box dari paku payungnya. Terus, untuk memenuhi syarat kedua, dimana lilin itu harus menyela di samping atau di tembok, itu kita bisa menusukan box paku payung tadi ke tembok. Jadi, itu cara pemecahan masalahnya. Dua syarat utama udah terpenuhi, dan kita sukses deh memecahkan masalahnya. Selanjutnya, ada yang namanya mental set. Mental set berupakan gagasan yang sudah terbentuk sebelumnya tentang bagaimana cara seseorang memecahkan masalah. Misalnya, dalam motor jog problem. Ini kalau dalam motor jog problem sendiri, itu seorang partisipan dikasih tiga. Tiga cangkir berisi air, dan misalnya satu cangkir itu isinya 120 mili, cangkir lain isinya 27 mili, dan cangkir ketiga isinya 3 mili. Nah, partisipan disuruh gimana pun caranya buat bikin salah satu cangkir gelas berisi air itu punya kuantiti 100 mili. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara menuang isi dari satu cangkir ke cangkir lain, atau gimana pun caranya. Nah, ini bisa kalian baca langsung di halaman 360 buku Waktitif Psychology yang punyanya si Bruce. Next, ada yang namanya Means and Analysis. Nah, Means and Analysis sendiri merupakan cara memecahkan masalah, di mana tujuannya adalah mengurangi perbedaan atau diskrepansi antara kondisi awal atau initial stage dengan kondisi tujuan atau go state. Penerapannya ada di Tower of Hanoi Problem. Tapi mungkin disini aku bakalan jelasin contoh yang lebih simple aja kali ya. Misalnya kita punya plastisin. Plastisin kan biasa kalau pas kita beli tuh kalian tau gak sih lilinnya di abang-abang? Kan bentuknya kubus gitu ya. Nah, misalnya bentuk kubus itu adalah kondisi awal atau initial stage. Terus misalnya kita mau bikin ulat yang notabene tuh kayak panjang gitu. Nah, berarti bentuk ulat itu disebut ghost tape. Nah, kita harus mikirin nih entah gimana pun caranya untuk bikin kotak kubus itu atau kondisi awal jadi bentuknya tuh kayak ulat. Nah, semakin kan mungkin kita bakalan kayak bikin bulat dulu dari kubus itu kan. Semakin mendekati ke ghost state itu yang dimaksud means and analysis. Jadi kayak ada progres dari initial state mengalami perubahan hingga mendekat ke ghost state. selanjutnya ada juga pembahasan tentang intermediate state. Intermediate state sendiri merupakan kondisi setelah setiap tahap dilakukan untuk mencapai pemecahan masalah. Dan juga ada subgoals yang merupakan tujuan kecil yang membantu membentuk intermediate states. Misalnya gini pakai contoh plastisin tadi kita mau ubah bentuk plastisin yang awalnya kubus jadi bentuk ulat. Terus kita buat dulu tuh kita buat kubus itu jadi lingkaran eh jadi bola terus dari bola itu kita mulai gulung-gulung pakai tangan kita. Nah, setiap perubahan bentuk yang ada itu dan mengarah ke ghost state itu disebut dengan intermediate state. Nah, jadi ini mirip-mirip sama pendekatan ghost state approach tadi tentang bagaimana suatu masalah didefinisikan atau direpresentasikan dalam otak kita akan mempengaruhi pencapaian pemecahan masalah. Misalnya itu ada dalam multilated checkerboard problem. Tapi karena menurutku masalahnya terlalu kompleks untuk aku jelasin disini jadi aku coba ambil contoh yang lebih simpel. Misalnya temen kita sebut saja si A dia bilang ke kita kalau dia mau nyari pacar yang baik. Nah, baik disini kan kategorinya luas banget ya. Baik disini apakah maksudnya dia suka memberi ke orang yang kurang mampu atau dia suka nyapa bahkan strangers pun disapa itu kan menurutku pribadi bisa masuk kategori baik. Tapi karena kategori baik itu sangat luas akhirnya ya susah dong buat nyariin temen kita pacar yang sesuai yang ideal sama kemauan mereka. Akhirnya mungkin kita bisa nih nanya maksud kriteria baik tuh gimana atau apakah ada kategori fisik yang mungkin lebih spesifik gitu kan biar gue nyariinnya bisa lebih gampang. Terus mungkin dia jawab yang gak ngerokok yang punya tinggi di rentang 165 sampai 170 yang seiman yang rambutnya lurus nah itu kan bikin proses pemecahan masalah atau kalau disini proses pencarian pasangan untuk temen kita kan jadi lebih gampang kan nah ini menunjukkan kalau bagaimana suatu masalah didefinisikan dalam otak kita tuh berpengaruh terhadap pencapaian pemecahan masalah yang kedua yang mau aku highlight ada think aloud protocol nah think aloud protocol sendiri merupakan prosedur untuk mengetahui proses berpikir dengan cara mengutarakan proses pemecahan masalah dengan lantang misalnya kayak waktu di PIAJ kita pernah belajar tentang private speech tentang intinya gimana kita suka ngomong ke diri sendiri kalau misalnya kita lagi ngalamin masalah masalah yang susah banget untuk dipecahkan nah itu yang disebut think aloud protocol